hai 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 sobat brandly kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi pecahan dalam hal ini mengenai pengurangan pecahan baik langsung saja kita simak soalnya diketahui 2 11 per 5 dikurangi 2 6 per 5 dikurangi 7 per 12 kemudian yang ditanyakan adalah hasilnya untuk menentukan hasilnya kita dapat mengelompokkan bilangan bulat pada masing-masing pecahan campuran kemudian begitu juga untuk pecahan pada masing-masing pecahan campuran sehingga Hai 2 11 per 5 dikurangi dengan 2 6 per 5 dikurangi 7 per 12 sama dengan 2 dikurangi 2 kemudian ditambah 11 per 5 dikurangi 6 per 5 dikurangi 7 per 12 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0 kemudian untuk yang pecahan biasa penyebutnya belum sama maka kita samakan terlebih dahulu karena penyebutnya adalah 5 dan 12 maka KPK dari 5 dan 12 adalah 60 maka kita ubah agar penyebutnya menjadi 60 semua lalu untuk pembilangnya 60 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 12 lalu 12 dikali 11 hasilnya 12 12 dikali 6 hasilnya adalah 72 dan yang terakhir 60 dibagi 12 hasilnya adalah 55 dikali 7 hasilnya adalah 35 karena penyebutnya sudah sama semua maka kita operasikan pembilangnya 132 dikurangi 72 hasilnya adalah 60 kemudian 60 dikurangi 35 hasilnya adalah 25 maka hasilnya menjadi 25 per 60 atau dapat disederhanakan pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 5 maka menjadi 5 per 12 jadi dapat disimpulkan bahwa 2 11 per 5 dikurangi 26 per 5 dikurangi 7 per 12 hasilnya sama dengan 5 per 12 demikian pembahasan kita kali ini selamat belajar sobat brandly salam edukasi